Terima kasih. Terima kasih. Pasalnya, Najamudin tidak bisa menunjukkan kartu vaksin yang diminta petugas penyekatan PPKM darurat. Dalam video tersebut, Najamudin tak terima dan beralasan bahwa negara tidak siap memvaksin seluruh rakyat Indonesia. Ia menyatakan, dirinya belum divaksin karena menderita penyakit. Salah satunya diunggah akun Instagram at Cetul.22, Jumat tanggal 16 Juli 2021, sebagaimana dikutip pojok 1.id. Jadi, kami ini belum divaksin karena saya sendiri ada penyakit. Surat keterangan dikeluarkan berikutnya secara kolektif, kata Najamudin kepada polisi. Najamudin menilai pemerintah telah salah dengan menerapkan kebijakan terkait penanganan COVID-19. Ia menyebut bahwa negara belum siap memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara ini baru beri vaksin 80 juta, sementara yang harus divaksin itu 270 juta, kata dia. Jumat tanggal 16 Juli 2021, 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 J Kalau kamu mengandalkan vaksin, itu anak bonoh ya? Karena negara ini baru siapkan 80 juta yang akan dipaksin, itu 1275 juta. Nah sekarang ada vaksin gak? Ada vaksin gak? Bapak vaksin gak ada? Karena negara ini gak siap memvaksin ini. Jangan main-main dengan saya. Jadi jangan begitu caranya. Anda yang menjalankan tukah siap, Anda tidak tahu. Vaksin kita baru 80 juta. Jangan ganti vaksin itu. Solisi sudah dipaksin sekarang. Sudah. Nah sekarang ada vaksin, ada bawa gak? Vaksinkan saya dia. Ada vaksin gak sekarang? Kebanyakan parah aja Pak. Nah itulah. Di sini langsung maksud saya ya. Ya siap, siap kita. Wep, wep. Jadi jangan sampai. Dengar dulu. Yang Anda lakukan suruh orang-orang balik itu kebijakan salah. Karena negara belum siap melaksanakan vaksin 275 juta. Salah, kebijakan ini salah. Saya mau terdipelkam dia. Kalau dia membuat aturan presiden itu, harus dia sudah vaksin orang 275 juta ya. Ini kalau Anda bolak-balik, orang ini kasihan rakyat kemudikinikan ya. Regulasinya salah negaranya. Stop melakukan cara-cara seperti ini. Anda bubar saja.